Pemirsa dalam meraka memeriakan Harit Tahun Baru Imlek 2023 ini, pemerintah kota Jambi menggelar Karnaval Capkome pada Minggu 5 Februari 2023. Karnaval ini menampilkan sejumlah atraksi pertunjukan. Kemudian perayaan Tahun Baru Imlek 2023 ini disambut meriah oleh berbagai kalangan masyarakat Jambi, di mana salah satunya pemerintah kota Jambi yang menggelar Karnaval Capkome, berbagai atraksi pertunjukan pun mulai ditampilkan dalam Karnaval ini, mulai dari barongsai, penampilan fashion show, parade, dan penampilan lainnya. Wali kota Jambi Seripasya mengatakan bahwa kegiatan ini nantinya akan dijadikan wisata unggulan kota Jambi dan digabung dalam perayaan Karnaval lainnya. Kita ketahui bahwa tempat hari ini pelaksanaan Capkome-nya dan kegiatan ini tidak memakai biaya pemerintah. Semua sumbangsi dari teman-teman YSDKS maupun saudara-saudara kita dari teman-teman Tiongloa semua. Pemerintah memfasilitasi dan kegiatan ini diawali di tahun ini. Insya Allah nanti ke depan pemerintah akan menganggatkan dan ini akan menjadi agenda tahunan, agenda wisata unggulan untuk kota Jambi nanti. Kemudian Ketua Yayasan Kesejahteraan Sentosa atau YKS Roni Atkan menjelaskan bahwa kegiatan Capkome Kota Jambi ini sangat didukung oleh pemerintah kota Jambi. Kirinya juga menuturkan bahwa kegiatan ini di tahun 2023 baru pertama kali diadakan oleh pemerintah kota Jambi. Ini yang kami tahu pertama, pemerintah kota memberikan perakasa Capkome di Jambi ini. Tentu kami memberikan apresiasi kepada pemerintah kota yang begitu antusias, begitu menurut kami sebagai warga teknis Jambi mengadakan Capkome bersama. Sehingga inilah menjadi ketahanan kami warga teknis Jambi begitu punya kepala daerah yang begitu antusias menurut kami. Tentu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah di kota. Untuk berhubungan, bapak bisa, kecehatan dan kecehatan.